Kita awali berita pertama pemirsa kebakaran nyaris menghanguskan gedung perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2, Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Api diduga berasal dari warga yang membakar sampah. Kencangnya angin membuat api dengan cepat membakar atap gedung perpustakaan. Beginilah video amatir saat warga tegak memadapkan api yang nyaris menghanguskan gedung perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2, Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan alat seadanya, warga berusaha memadamkan api yang membakar atap gedung. Beruntung pihak pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi langsung menuju ke lokasi kebakaran dan berhasil memadamkan api. Menurut petugas damkar, api diduga berasal dari warga yang tengah membakar sampah di belakang gedung. Lantaran angin yang cukup kencang, api merembet ke plafon atap gedung yang terbuat dari kayu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akibat kebakaran, atap dan plafon gedung perpustakaan mengalami kerusakan ringan. Selain itu, ratusan buku sekolah untuk siswa yang berada dalam ruang perpustakaan juga ikut halus terbakar. Dari Mamuju Tengah, Wahid Ayus melaporkan.